Selamat malam rekan-rekan guru Senusantara. Pada video saya sebelumnya teman-teman sekalian, kemarin saya membacakan kata pengantar ya dari buku pemikiran Prof. Dr. Unifor Osidi, Magister Pendidikan, Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia dengan judul bukunya Merikmat Untuk Guru Jejak Pemikiran Unifor Osidi di PGRI. Nah teman-teman sekalian, malam hari ini saya akan membacakan prakata editor dalam buku ini. Jadi dalam video saya kemarin itu saya sudah menyampaikan bahwa dalam buku ini ada beberapa pikiran-pikiran yang menginspirasi akan saya bacakan untuk teman-teman sekalian ya. Jadi malam hari ini saya ingin membacakan dulu bagian prakata editor. Nah tentu teman-teman penasaran siapa editor dari buku karya Ketua Umum Pengurus Besar PGRI Prof. Dr. Unifor Osidi, Magister Pendidikan ini. Di sini tertulis editornya itu ada tiga orang ya teman-teman sekalian. Yang pertama itu Pak Jajan Muswa, yang kedua itu Pak Catur Nurotman Oktavian, dan yang ketiga itu Tri Harijono. Nah tiga orang ini yang kemudian menuliskan prakata editor. Prakata editor ya saya akan bacakan. Alhamdulillah puji syukur kehadirat Tuhan yang menghasilkan. Karena di sela-sela kesibukan yang padat, buku ini dapat terselesaikan dengan baik sesuai rencana. Buku ini merupakan kumpulan tulisan Ketua Umum Pengurus Besar PGRI, Prof. Dr. Unifor Osidi, Magister Pendidikan. Di Majalah Suara Guru, periode Juli-Agustus 2016 sampai November-Desember 2022. Dan di Koran Kompas, Tempo, Media Indonesia, dan Jawapos. Sebagai pimpinan puncak organisasi profesi guru pertama, tertua, dan terbesar di Indonesia, juga dosen Universitas Negeri Jakarta, perjuangan dan pemikiran Unifor tentang profesi guru tidak diragukan lagi. Jika diringkas, pemikiran yang menjadi jalan perjuangannya itu sebagai berikut. Pertama, penghargaan atas pengabdian guru-guru honorer, sehingga mereka layak diangkat menjadi guru ASN, PNS, atau P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Ketika pemerintah tutup mata atas pengabdian guru-guru honorer, Unifor bergerak menyuarakan aspirasi mereka, mulai dari media masa hingga ke istana atau Bapak Presiden. Kedua, penolakan rencana penghapusan tunjangan profesi guru dalam rancangan Undang-Undang Sikdiknas. Suara PGRI menjadi isu nasional dan dibahas di mana-mana. Penolakan PGRI ini mengaruhi organisasi profesi guru lain, organisasi masyarakat, bahkan Komisi 10 dan Badan Legislasi DPR, sehingga berujung penundaan pembahasan rancangan Undang-Undang Sikdiknas pada tahun 2022 kemarin. Ketiga, rekrutmen guru-guru dan pendidik muda dalam kepengurusan PB-PGRI tanpa meninggalkan generasi tua. Unifor punya insting yang tajam dalam melihat kader-kader pendidik potensial untuk bersama-sama bekerja, memajukan pendidikan khususnya perjuangan perbaikan kompetensi, status, kesejahteraan, dan perlindungan guru. Dia percaya bahwa kolaborasi dan sinergi pendidik tua muda di tubuh PGRI akan memuluskan perjuangan PGRI. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaan yang diberikan kepada kami bertiga untuk menyusun dan menyunting buku ini. Terima kasih disampaikan pula kepada banyak pihak yang telah membantu sehingga buku ini dapat terbit dan sampai di tangan para pembaca semuanya. Akhirnya, semoga buku ini menjadi media bagi guru-guru dan pengurus PGRI untuk memahami pemikiran dan kinerja Unifor sehingga bisa belajar dan meneladaninya. Buku ini bisa dijadikan panduan bagi pengurus PGRI daerah dalam perjuangan memuliakan guru-guru Indonesia. Pak Mulang, 4 Januari 2023, Tim Editor Demikian teman-teman, perkata dari editor dalam buku Perkhidmat Untuk Guru Jejak Pemikiran Unifor Osidi di PGRI. Saya nantinya akan melanjutkan untuk membaca beberapa tulisan pilihan untuk inspirasi dari teman-teman untuk bisa mendalami pemikiran-pemikiran yang inspiratif dari Prof. Dr. Unifor Osidi, Magister Pendidikan. Salam dari Flores Timur.